Pesulap merah versus Gus Samsudin. Ini kerucuan mewarnai ujuk rasa penutupan pandepokan oleh sejumlah warga Blitar Jawa Timur. Masa meminta pandepokan ditutup karena dianggap melakukan penipuan bermodus pengubatan. Warga desa Rejo Winangun Blitar Jawa Timur ini emosi. Mereka marah dan hendak menutup pandepokan milik Samsudin. Polisi yang berupaya mengamankan situasi justru terlibat aksi saling dorong. Selain itu, pengikut pandepokan juga berupaya melawan warga. Aksi pemberundukan ini terjadi karena warga menduga Samsudin yang melakukan pengobatan spiritual telah melakukan penipuan. Pasalnya warga menganggap pasien yang berobat ke pandepokan Samsudin tak kunjung sembuh. Sementara Samsudin menolak penutupan karena menilai praktik pengobatan spiritual yang ia lakukan tak melanggar hukum. Saya mendirikan pandepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Kasus ini mencuat setelah kedatangan pria bernama Marcel Radival atau dikenal sebagai pesulap merah. Marcel yang biasa membongkar trik sulap, penantang Samsudin membuktikan kesaktiannya. Selain itu, Marcel juga mengaku bisa membongkar trik yang diduga dilakukan Samsudin saat mengobati warga.